What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari Digadget Whisperer Kita kedatangan produk baru dari DJI, ini adalah DJI Osmo Action 5 Pro Sekarang sudah ada MLML Pro nya ya Dan ini adalah standard combo, kita akan lihat isinya apa aja Dan kita akan setup untuk aktifasi dan update firmware nya Saksikan setelah yang satu ini Oke sebelum kita buka, kita baca dulu nih di belakangnya Sebenernya ada upgrade apaan aja sih ya Disini yang pertama adalah sensornya sebenernya masih sama Satu persatu poin tiga inch Simus sensor ya dengan aperture nya 2.8 Cuman disini ada center and track subject Nah ini kita masih belum tau nih maksudnya kayak gimana Lalu dual HDR OLED ini ya Depan apa belakang dan itu touch screen Lalu ini baru, ini adalah 4 hour battery Lalu untuk professional audio recording itu dengan DJI mic Itu tentunya di 4 juga udah ada Jadi kompatibilitasnya masih dibawa kesini Untuk stabilisasinya masih sama Ada juga Rocksteady sampai Horizon Steady Alright, kita buka aja Nah, aksesoris Kamera Nih, wah sekarang simpel banget kayak gini doang Ini sebenernya temen-temen untuk download DJI app nya Ya, dan juga untuk light cut Jadi kalau bingung downloadnya dimana Udah disini sudah, udah ada Ketinggirin kita yang aksesoris dulu Serba compact ya Nah, kita punya kabel C to C Kita punya frame Dan kawan-kawannya oke Ini ada sticker dan juga ada quick start guide Nah, buat temen-temen yang masih baru sama DJI Pastiin baca yang ini Jadi mesti ngapain aja Tapi di video ini akan saya jelasin ya Tentunya ngapain aja sih Pertama kali punya kamera ini Mesti download apa Mesti ngecas dulu atau apa Nah, ini ada screw Lalu seperti biasa ada dudukan Dan ini ada baterainya Ini dudukan ini kita buka aja ya Gak apa-apa Nah, ini sebenernya di 4 udah ada Ini sebenernya buat apa? Ini tuh kayak buat ganjel Supaya dia tidak gampang kendor Jadi ini masuk bautnya sini Right Ini ada shift mount Dia curve Jadi kalau temen-temen pakai helm Helm rata-rata curve itu bisa Lalu disini adalah mounting Yang pakai magnetic dan clip Ini pengucinya Lalu ini frame Frame-nya masih sama Jadi Kalau temen-temen udah punya 3, 4 Dan ini yang 5 Itu masih bisa kok compatible Kita buka aja di kameranya Bagian kameranya Apakah ada yang beda? Kita lihat Alright Ya, peel dulu Sark Tentunya bedanya di depan sini Kelihatan banget Kalau kita ada angka 5-nya Dan ada pro-nya Pro ini artinya gimana? Bukan sembarang-sembarang Naruh aja pro Tapi memang lebih profesional Nanti kita akan bahas ya sedikit Tapi tidak terlalu banyak Di sini masih ada karetnya Ya, ini sebenarnya basically bisa ganti Nah, ini lekukannya itu mirip diamond ya Ini sedikit berbeda lah ya guys Oke, tombol masih sama ada dua Ada tombol di sebelah kiri Untuk nyalain Atau ganti-ganti quick switch Di sini ada tombol Untuk shutter Nah, tombol shutternya agak sedikit berbeda ya Kayak lebih berani gitu Ada aksen warna merahnya Kita masukin baterainya dulu Baterainya kita lihat Ukurannya Apakah berbeda Ya, ukurannya masih sama basically Baterainya ini Kalau saya lihat Di sini baterai yang Masih standar 1770 mAh Yang tadi dibilang ada 4 jam itu Itu adalah baterai yang extended Jadi dengan ukuran yang sama Nanti teman-teman bisa beli terpisah Baterainya 1900 mAh Tapi pakai yang ini juga sudah cukup sih Kalau saya sih pakai yang standar Basically sudah cukup Kita bukanya gimana? Kita bukanya ini ya Ditekan Di slide ke atas Dibuka Basically ini juga bisa dilepas Buka nggak ya? Jadi itu ngeri Oke, biarin aja lah Kita tinggal masukin aja Pastiin portnya yang di dalam Seperti ini ya Lek, masuk Ya, ini ada kayak lidahnya gitu Untuk cabut Di sini ada slot microSD Jadi teman-teman Ada yang baru juga di sini Bahwa ini ada internal memory-nya Atau internal storage-nya Jadi teman-teman Kalau amit-amit nggak punya microSD It's okay Awal-awal masih bisa merekam Kita tutup aja Klik Sampai rapet Pastiin Ini bener-bener rapet Dan tidak ada sedikitpun yang Masih ngeganjel Misalnya ada pasir atau apa Karena itu bisa bocor Nah, ngecasnya dari mana? Ngecasnya dari sini Ya, kita buka Seperti ini Ya, ini bisa ngecas Pakai C2C-nya Nah, sekarang kita ngecas dulu Ya, karena saya colokannya agak jauh Jadi saya simulasiinnya pakai powerbank Oke, powerbank Di sini Tinggal colok C-nya Lalu kita colok ke sini Gampang aja ya Seperti ini Dan dia Oh, sekarang animated-nya cakep ya Saya senangnya kalau Aktivasi dan update firmware itu Di atas 60 Jadi kita Biarin aja Ini biarin ngecas Ya, sambil itu Kita akan kasih tahu Kejutan dari DJI Oke, sambil device-nya di cas Ini adalah kejutan yang tadi gue mau ngomongin Ya, kita banyak banget Dapat aksesoris Pendukungnya atau ekosistemnya Dari DJI Yang pertama Ini adalah Untuk biking aksesoris kit Yang mana Satu paket ini Itu dapat dua aksesoris Yang pertama adalah Untuk ngunci di setang Ya, bisa setang sepeda Atau nggak bisa Polenya Misalnya kayak sepeda itu kan ada Besi yang itu Yang di kursinya Di saddle-nya Ini bisa untuk di chest Jadi untuk dapetin POV Lalu ini baru Ini adalah Si helmet chin clip Jadi dia itu ngeclip Di Dagu Di bagian helmnya Kita buka aja kali ya Tidak seru Kalau kita tidak melihat Isinya kayak gimana Wow, gede ternyata Oke Ini adalah aksesoris-aksesoris Barunya DJI Nah, lihat Dia dijepit Biasanya kan di kunci ya Pakai Apa namanya Strap gitu Ini bener-bener Dan bahannya bagus ya DJI itu membuat Aksesorisnya dengan bahan yang bagus Dan ini original tentunya Dan harganya terjangkau Untuk harga nanti Kalau sudah ada Kan saya infokan di bawah Ini juga baru Kita nyebutnya adalah Flexible mount Yang biasanya itu Menggunakan baut Tapi ini menggunakan Kayak karet aja Kita buka lagi Ya, empuk-empuk gitu Jadi yang saya buka Hanya aksesoris-aksesoris barunya ya guys Kalau yang lainnya Itu sudah pernah pasti Nah Lihat Jadi ini fleksibel Misalnya kan Stang motor Atau stang sepeda Itu kan beda-beda Ada yang agak gendut Yang bagian tengahnya Sebutnya apa? Fat bar ya Yang bagian tengahnya Dan yang bagian sebelah Dekat handle-nya Biasanya lebih kecil Nah, teman-teman dengan bebasnya Menggunakan ini Untuk mengaitkan Ya, dan ini bisa diputer-puter Ya, kameranya bisa taruh di sini Ini masih sama Sama yang lama Jadi nggak saya buka Ini adalah suction cup Bisa ditaruh di Kayak di kaca Ya, di kaca Mau indoor-outdoor Untuk mobil Atau nggak Kalau kalian suka main ngedrift Itu bisa juga di bodinya Ini bisa nahan kamera Ya, sampai 200 km per jam Ini sebenarnya nggak baru-baru amat Tapi mungkin saya belum Berjelasin Ini adalah GPS Bluetooth Remote Control Ini bisa connect ke actionnya Kita bisa nge-remote Dan dia bisa dapetin sinyal Apa namanya GPS Nah, nanti GPS telemetry atau metadata-nya Itu bisa dimasukin ke videonya Jadi kita bisa tahu Elevasinya seperti apa Speed untuk main sepeda Atau motor kayak gimana Ya, tingkat kemiringan Dan lain-lain Pokoknya GPS data lah Ini pakai bluetooth Jadi Koneksinya Langsung ke kamera Ini untuk action 4 juga bisa Action 3 saya belum coba Anyway, bentuknya seperti ini Dan ini Menggunakan rechargeable Battery ya Should be from below Saya pakai type C Di charge dulu Nah, kalau sudah connect Ini kita bisa ganti-ganti Juga quick switch-nya Pakai yang di sini Dan ini Bisa ditaruh di stang Misalnya stang motor Atau stang sepeda Atau Mau di strap-in ke Lengan Sampai nggak ya lengan Baya kita buka Kalau nggak Kayaknya Kalau lengannya kecil sih mungkin bisa ya Ini kayaknya Kurang ya Jadi mostly Kalau saya Biasanya taruh di stang motor Ini baru nggak? Nggak, ini nggak baru-baru amat Ini wrist strap basically Untuk di wrist Ini tidak baru juga Nah, ini yang gen awal itu Dia Helmet chin mount-nya itu Harus di strap Kedalam Helm Jadi helmnya tuh Harus helm yang full face ya Ini juga tidak baru-baru banget Karena di sini Dapat tiga Ini udah ada dari sebelumnya Road cycling Jadi kalau teman-teman Mainan sepeda Itu bisa ditaruh Yang ini di stang Yang ini mungkin bisa di pergelangan tangan Yang sebelah sini Itu di saddle Saddle itu kan ada dudukan Kayak dua gitu Itu bisa ditaruh di situ Jadi kameranya bisa ngadap ke belakang Nah, ada tiga segmen lagi ya Yang ke sini Ini adalah POV shot Jadi bisa dari orang pertama ya Ini POV shot Yang ini buat diving Oke Yang ini buat vlogging Oke, kita bahas yang sebelah sini dulu Ini adalah neck mount Jadi mungkin teman-teman belum pernah lihat ya Saya juga belum pernah bahas Kita buka aja sebentar Jadi kameranya itu bisa ditaruh di dada Dengan cara apa ya Dengan cara kita masukin ini Ini tuh fleksibel Seperti itu Ini bisa ngunci Di sini Nge-clicknya Seperti ini Sebenarnya basically harusnya di kalungin gitu Dan ini Buat naruh mounting si kamera Jadi kalau kita misalnya mau bikin tutorial ngedrone Kita kasih lihat kameranya ke bawah Itu alatnya apa yang ini Ini untuk di tas Jadi Osmo backpack strap mount ini Kalau kita punya tas Itu biasanya ada tempat Untuk naruh ininya Tinggal dimasukin aja Dan kita bisa taruh di sini Jadi kameranya Hampir eye level lah Ditaruh di dada Yang ini Ini bisa ditempel di kaca Basically ini sudah ada Dari zaman Osmo action yang kedua Ini sebenarnya ball joint mount Jadi bisa gerak-gerak seperti ini Kalau ditaruh di kaca Kita bisa pointing kemana Pointing ke depan Pointing ke sini Itu cocok juga kalau buat naik mobil Jadi bikin konten mobil Kayak nge-vlog di dalam mobil Itu cocok banget pakai ini Diving kit Kita bisa pakai ini Diving accessories Ini sudah ada Termasuk housingnya Dan juga ada gripnya Gripnya sebenarnya floating grip ya Jadi kalau kita lepas Dia bisa di dalam air Dia langsung naik ke atas Kita buka aja Kenapa saya tetap buka Karena saya mau infoin Caranya teman-teman Masukin ke dalam sini Kita hanya buka bagian sini Seperti ini Lalu ini tidak perlu dibuka lagi Sebenarnya lensanya Kita tinggal masukin aja Semudah itu sih Seperti itu Nah ada yang nanya Kalau sudah di dalam air Berarti tidak bisa akses lagi dong ininya Nah betul Makanya kita pakai quick switch Jadi kita bikin beberapa preset Preset di dalam air Dari sebelum nyemplung Nanti kita tinggal ganti-gantinya pakai ini Ini untuk 60 meter Up to 60 meter Nah ini adalah Vlogging kit Vlogging kit yang pertama Ini tergolong baru ya Teman-teman Untung harusnya sudah bisa lihat juga Di toko ini sudah mulai dijual Nah ini adalah tripod plus extension rod Dan di sini sudah langsung pakai magnetic clip Tinggal pasang di sini Nah ini bisa jadi mini tripod Seperti ini Atau bisa lebih tinggi Seperti ini Atau enggak bisa jadi grip Ya Nah tapi yang menarik Ini dia Dan ini Ini kita sebut sebagai audio adapter Audio adapter Narohnya di mana Narohnya di Sebelah sini Jadi Kalau teman-teman punya Ya gue biasa pakai Mirrorless Itu pakai Shotgun mic Misalnya Ya kita buka dulu Kita bisa colok Di sebelah sini Oke Atau bahkan kita langsung aja Skip ke full gearnya ya Dan kita akan gunakan disini Untuk cold shoe expansion kit Jadi kalau kita pakai frame Kita bisa pasang Seperti ini Ini magnetic juga Dan ini disini Jadi kalau teman-teman pakai Shotgun mic disini Dan ini Cable 3,5 mm nya Bisa colok kesini Ini udah ultimate vlogging kit Layar sudah ada disini juga Atau kalau teman-teman Tidak mau pakai frame nya Itu juga bisa Lepas Dan ini adalah setup Kalau tidak mau pakai frame nya Jadi yang bagian sini Lid yang sebelah kanan Itu dibuka dan diganti Pakai cold shoe Disini tetap colok Untuk 3,5 mm jack Dan kita sebenarnya Basically masih bisa Untuk charging Jadi ekosistemnya itu Bener-bener lengkap Untuk teman-teman Bereksplorasi lagi Menggunakan Osmo Action 5 Pro Atau yang sebelumnya Tadi udah kita cas Dan kita akan Nyalain aja Nyalainnya pencetnya Yang tombol power disini ya Jadi jangan yang di atas Kita perlu Aktifasi dulu Nah disini bahasanya Adanya yang paling mungkin Adalah bahasa Inggris Karena yang lainnya itu Bahasa yang mungkin Kita gak akan Eh bahasa Indonesia ada cuy Baru tahu sekarang Ada bahasa Indonesia Tapi saya lebih senang Pakai bahasa Inggris aja ya Biar gampang Oke kita tap Kita confirm Untuk reset Time and date Jadi kita hari ini Kita set aja Jadi bulan Tanggal Tahun Basically seperti itu Kita buka sekarang Aplikasinya DJI Mimo Nah ini kita akan Connect Ke Osmo nya Nah kita akan validate Dengan kodenya Accept Sip Dan kita join Sebentar Wah dia tidak minta Update firmware Oke mungkin ini karena Display unit Jadi tidak perlu Aktifasi Tapi gak usah khawatir Teman-teman Yang nanti akan Menggunakan produk ini Yang beli di toko Itu perlu Aktifasi dulu Jadi akan melalui Proses aktifasi And then update firmware Nah ini update firmware Sudah muncul Kita tinggal Klik download saja Maka akan Download dan juga Untuk Install disini Jadi kita tunggu saja Jadi ini Lagi install ya Jadi habis download Terus dia kayak Transmit gitu Dan dia akan Install disini Butuh waktu Sekitar 2 menit saja Jadi disini Yang ditambahin adalah Stabilization nya Optimize stabilization Optimize underwater image quality Juga Adapted audio adapter software function Tentunya ada bug fixing juga Yang namanya juga produk Yang baru launching Pasti akan di improve terus Secara firmware Kita tunggu 2 menit Habis itu It's good to go Oke jadi disini Sudah done Kita tinggal Set done aja Dan kita bisa Menggunakan aplikasi Sebagai remote juga Atau untuk Ganti-ganti settingan Atau kita bisa langsung Pake ini Tapi saya biasanya Lebih seneng Pake langsung kesini Alright Kita Explore Apa yang ada disini Ini terus terang Ini tidak ada Micro SD nya Sekali lagi ya Saya tidak pasangin Micro SD nya Tapi disini Ada Time remaining nya Bisa berapa Lama lagi merekam Disini Kerekamnya hampir 3 jam 2 jam 58 menit Di 1080p 30 fps Sekarang kita coba ya Kalau kita coba Sekarang di 4K Ya Di 60 fps Kita sisa berapa 1 jam 22 menit Wah ini sih Udah gak perlu Beli micro SD lagi Udah cukup banget sih ya Kalau gue rasa ya Dan itu adalah Internal memory Dari si Kamera ini Jadi kalau kita mau lihat Sebenarnya Actually ada berapa sih Di dalam itu Internal storage nya Kita tinggal swipe ke bawah Dan swipe ke kiri Disitu ada internal Dan ada SD card SD card nya Saya pasang ya Internal nya 47 GB Wah Gila sih ini Apa yang baru disini Kita lihat ya Pertama dari sisi foto Kalau kita swipe up Disini ada M Ada M16 Banding 9 Ada 4 Banding 3 Yang paling kanan Itu adalah L4 Banding 3 Nah disini kita bisa Burst juga Atau gak Time photo Misalnya 2 foto Untuk setiap 1 detik 3 foto Setiap 1 detik Dan lain-lain Dan kita lihat disini Ada tulisan kecil Adalah 40 Megapixel Kalau kita geser sedikit Yang 16 Banding 9 Itu crop Jadi 36 Megapixel 9 megapixel Itu yang standar Dan juga ada 8 megapixel Kalau saya sih Pilih yang Tentunya yang 40 megapixel Dan kita bisa Aspek rasio Kita ganti Mau standar Atau Wide Wide Lalu Dari sisi video Video Nothing much different Sebenarnya Mode 4K nya 120 juga ada Terusnya ada Horizon Steady Dan lain-lain Itu Is the same Nah ini baru Kita namanya Super night Super night ini Kita bisa merekam Di night mode Di 4K nya Hanya mentok di 30 Itu sama kayak drone nya Jadi Di 30 fps Dan Resolusi maksimum Is 4K Dan Aspek rasio Udah gak bisa di set lagi 16 banding 9 Ada lagi yang baru Subject tracking Nah Subject tracking ini Dia akan Mentracking Orang yang ada di depan Atau subject nya Jadi orang ke kiri ke kanan Kameranya diem juga Dia nanti Hasilnya akan kayak kamera yang ngikutin Apakah ada yang baru lagi Oke Slowmo Slowmo Seperti kita lihat Di sini 4K nya Masih 120 Ya untuk 240 nya bisa di 1080p Nah cuman Berdasarkan informasi Dia sebenarnya bisa 960 fps Cuman saya mesti ngulik lagi nih Settingannya ada dimana Tentunya resolusinya Pasti akan turun Di sini ada timelapse Timelapse standar Kita punya Ada timelapse Ada hyperlapse Dan kita juga sudah punya Berbagai macam scene nya Kita mau ngapain Kita mau sunset Atau mau clouds Jadi Kentar kelihatan Geraknya cepat itu Awannya Atau keramaian Misalnya kita taruh Paket tripod Nanti Orang-orang pada gerak Itu bisa Kalau hyperlapse Di sini Sudah by default juga Kita ada auto 2x Sampai 30x Dan Jangan lupa Kalau teman-teman Ngambil timelapse Atau hyperlapse Ambillah Resolusi tertinggi Di 4K Maka hasilnya akan maksimum Jadi Kurang lebih Seperti itu yang bisa dikulik Saya gak akan klik banyak banget Karena Sebenarnya harus di video selanjutnya Yang review Nah teman-teman Yang penasaran sama harganya Ada 2 macam Yaitu ada standard combo Dan juga Ada yang adventure combo Untuk standard combo yang saya unboxing ini Harganya hanya 6.099.000 Dapetnya yang tadi Tapi kalau yang untuk Yang adventure combo Tentunya teman-teman akan mendapatkan 3 baterai Ada tambahan hub Ada juga Dapet Untuk selfie stick yang panjang Yang 1,5 meter Dan itu Harganya sama dengan Osmo X yang dulu Yang waktu Keempat yang dijual Pertama kali Itu harganya di 7.799.000 Jadi teman-teman Sesuaikan dengan kebutuhannya Mau ambil yang mana Nah belinya dimana nih Nah teman-teman Kalau mau beli Gak usah bingung-bingung Ada di DJI Official Store Yang ada di berbagai mall Di Indonesia Ya tentunya di Jakarta Dan sekitarnya itu Udah ada 7 Sisanya ada di luar kota Seperti ada di Medan Ada di Makassar Ada juga di Surabaya Tapi teman-teman Yang mau belanja online Juga bisa di Tokopedia Official Store nya DJI Ada juga di Shopee Ada di BliBli Dan juga Jangan lupa ada di Era Space Untuk teman-teman yang suka Belanja di iBox Dan Era Phone Silahkan Pastikan teman-teman Belinya yang bergaransi resmi Satu tahun dari TAM Jangan sampai tergiur Dengan harga murah di luar sana Tapi tidak bergaransi Terima kasih sudah nonton Videonya sampai habis Dukung terus The Gadget Whisperer Supaya semakin berkembang Dan bisa membawakan Produk-produk yang unik Seperti Osmo Action 5 Pro ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bersama saya BJ Dari The Gadget Whisperer Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax